Menjaga ketahanan panggilan nasional di tengah ancaman krisis sepangga dunia menjadi bagian strategis yang harus dihadapi bersama. Karena itu pemerintah menggelar pekan nasional atau penas ke-16 petani dan nelayan di kota Padang, Sumatera Barat yang diisi dengan berbagai kegiatan, seperti kegiatan percontohan agribisnis dan pameran alat mesin pertanian. Kemudian berlangsung di lapangan rudera Sutan Cahri, kota Padang, Sumatera Barat, saat 40 ribu orang menghadiri penas nani dan nelayan. Forum pertemuan yang berlangsung sejak tahun 1971 ini menjadi bagian strategis dalam upaya membangun kesepahaman dari berbagai kepentingan di sektor pertanian dan perikanan. Dalam penas nani nelayan 2023 yang digelar mulai 10 hingga 15 Juni ini, selain dihadiri petani dan nelayan dari seluruh Indonesia, para pemimpin daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota juga turut serta. Kegiatan ini bertemakan konsolidasi bersama dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah acaman krisis pangan dunia akibat kekeringan dan ketengangan politik di berbagai belahan dunia. Hal ini menjadikan pengelolaan sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional lebih menantang di masa depan. Karenanya, pemerintah pun berupaya membantu para petani, peternak, dan nelayan melalui kredit usaha rakyat atau KUR maupun melalui program taksi Alsintan. Ketua, saya, Bapak Presiden, dolar adalah bagaimana membeli modal pada petani. Tidak ada lagi hanya bagi-bagi, tetapi memberikan pemudang, membeli karya nasional dan kejadian yang sama-sama. Oleh itu, kredit usaha rakyat memadirkan perbankan yang ikut memodali akibat pertanian Pada seluruh petani dan juga petanah dan juga penelayan setiap kebupatan-kebupatan Indonesia nilainya 50 miliar. Nah inilah yang nanti khusus Kota Padang kita akan dukungan karena kita punya 15 ribu petani yang ada di Kota Padang ini. Nah ini bagaimana kita bisa nantinya menyalurkan dan laktur tersebut sehingga dapat memajukan sektor pertanian yang ada di Kota Padang. Aplan Project di JNPSP juga menggelar pelbagai kegiatan agribisnis melalui percontohan dan sosialisasi ramah lingkungan dari hulu ke hilir. Mulai dari permodalan hingga jaringan pasar, serta memperkenalkan taksi Alsintan yakni program pertanian dalam rangka menyediakan alat dan mesin pertanian secara mandiri oleh pelaku usaha di sektor pertanian melalui bantuan kredit usaha rakyat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sundar, ANews melaporkan.